Intro Akun Fahcebokok Bunda Kenis mengunggah foto seorang perempuan parubaya tengah duduk di depan rumah berdinding anyaman bambu yang menyaris robo Unggahan tersebut segera viral dan mendapat berbagai tanggapan dari warganet Hingga berita ini ditulis, unggahan tersebut telah mendapat 11.000 reaksi, sekira 2.900 komentar, dan 62.000 kali dibagikan Banyak di antara warganet yang memberi komentar negatif terhadap pemerintah desa setempat Mereka menganggap pemerintah desa abai terhadap kondisi warganya Penedusuran lebih lanjut dengan mengunjungi rumah yang beralamat di desa Batur Sari RT2 RW3 kecamatan Batangan tersebut, Senin, 4 Maret 2019 Kepala Seksi Pemerintahan Desa Batur Sari Sulis Tiono menemui Ena 47, penghuni rumah beralas tanah tersebut secara langsung Rumah saya ini berdiri di Tanah Bengkok Desa, Ujar Tena Untuk diketahui, Tanah Bengkok merupakan kekayaan milik desa yang tidak boleh diperjual belikan tanpa persetujuan seluruh warga desa Namun, Tanah Bengkok boleh disewakan kepada mereka yang diberi hak pengelolaan, yaitu kepala desa dan perangkat desa Biasanya, hasil pengelolaan Tanah Bengkok digunakan untuk tambahan tunjangan bagi kepala desa dan perangkat desa Pena menjelaskan, ia bersama keluarganya telah menghuni bangunan rumah semipermanen yang didirikan di atas Tanah Bengkok Desa tersebut sekira 9 tahun Kini, Ena yang sehari-hari bekerja sebagai buruh cuci tinggal di rumah tersebut bersama kedua putranya, Sutopo, 22, dan Setian Putra Andika, 9 Suami Pena telah meninggal dunia 2 tahun lampau Putra Bung Supenah, Setian, saat ini tengah duduk di bangku kelas 3 SD Ada pun sang kakak, Sutopo, karena keterbatasan ekonomi, terpaksa putus sekolah saat masih duduk di bangku kelas 5 SD Kepala Seksi Pemerintahan Desa Batursari Sulis Triyono menjelaskan, pemerintah Desa Batursari memang menyediakan sebagian Tanah Bengkok untuk dihuni masyarakat miskin yang tidak memiliki tanah untuk menirikan bangunan Ada 11 rumah yang didirikan di atas Tanah Bengkok Awalnya, 4 rumah diantaranya tidak layak kuning Setelah pemerintah desa melakukan penggalangan dana masyarakat, 2 rumah sudah diperbaiki 2 rumah lainnya, termasuk rumah Bupainah ini, sampai hari ini masih dalam proses penggalangan dana perbaikan Terima kasih telah menonton!